Kalau ngomongin restoran Jepang, kita pasti bakal nyari sushi, ramen, atau makanan Jepang khas lainnya. Terus apa yang Wonder People bayangkan? Unik? Alami? Menu spesialisasi sesuai andalan restor? Desain? Atau pelayanan yang berbeda? Nah, meski gak memenuhi stereotip Jepang, tapi restor ini cukup dibilang unik lho. Dari tahun 2002, Mr. Kansu sudah biasa disebut jadi tempat makan yang nyentrik. Masa lagi liburan kita cari makanan kaleng? Tapi justru itu yang bikin restoran ini unik, sampai sekarang lebih dari 50 tenen Jepang menyediakan makanan kaleng ini. Oh iya, yang bikin restoran ini asik itu waktu milih makanan kalengnya. Gimana gak asik milih kalau pilihannya tuh ada lebih dari 300 jenis makanan kaleng dari berbagai dunia. Pelayanannya self-service pula. Jangan khawatir, ini gak mahal kok. Paling murah cuma sekitar 200 yen, atau kalau dirupiahin 25 ribu rupiah. Murah kan? Dan yang paling mahal pun hanya 2.000 yen, atau 250 ribu rupiah. Mau tau apa aja jenisnya? Mulai dari yang macam sarden, tuna, ayam, poyagra, hati asap, karya Jepang, sampai takoyaki kalengan, disini ada. Oh iya, terima kasih. Makanan kaleng unik, burger and sandwich dalam kaleng. Gimana? Sudah bisa membayangkan akan seperti apa bentuknya kalau sandwich atau burger dikalengin? Hehehe, seskipun makanan kaleng ya wonder people, burger kalengan asal Jerman ini gak ada sirupnya loh. Malahan dibungkus kertas minyak supaya gak lengket waktu dipanaskan. Karena kalau roti dimasukkan kemasan hampa udara yang tekanannya tinggi, rotinya tuh jadi lembek dan lembab. Review dari netizen yang sudah coba sih sampai sejauh ini belum ada yang bagus. Ya mungkin karena sandwich atau burger itu emang enaknya kalau dimakan yang seger ya. Nah, ragam tekstur yang biasa kita cari di sandwich dan burger itu hilang saat dikalengkan. Tapi oke juga sih kalau makanan kaleng ini jadi makanan darurat karena kan tahan lama ya. Tapi aku sih gak merekomendasikan ya untuk dijadikan makanan sehari-hari. Satu ekor ayam dalam kaleng. Inovasi ini lumayan aneh ya buat aku. Karena satu ekor ayam utuh yang sudah direbus dan digerami itu langsung dibungkus dalam kaleng. Cara makainya tuh tinggal kalian buka aja kalengnya, keluarkan isinya dan diangetin deh. Satu kaleng isinya tuh bener-bener satu ekor ayam loh. Aduh Wonder People, kalian kira-kira bingung gak sih mau makan yang mana? Pasti Wonder People bingung gak nih makannya. Tenang, dari beberapa reviewer yang sudah mencobanya katanya si ayam rebus ini terasa agak overcooked dan tawar. Mungkin selera ya Wonder People. Tapi kalau sekedar ayam rebus, mending kita masak sendiri. Bisa dibumbuin macem-macem dan kita sesuka hati bisa memasaknya. Belalang kaleng. Yang ini nih, pasti ada beberapa Wonder People yang geli. Karena serangga yang biasanya dijadikan kripik di Indonesia ini ada penggemarnya juga loh di luar negeri. Terutama karena kandungan proteinnya cukup tinggi dan sausnya cocok dengan makanan kaleng. Belalang yang dipakai didapat dari peternakan Thailand dan China dan dipastikan aman. Rasa dari serangga ini juga macam-macam. Ada yang barbecue, saus Thailand dan yang paling mengejutkan nih ada rasa wasabi. Wonder People berani gak sih coba makanan kaleng ini? Kalau balon udara biasanya kita pakai sebagai hiasan atau diterbangkan saat acara-acara tertentu. Balon yang ini jangan ikut diterbangkan ya. Karena balon udara yang ini bisa dimakan. Ini merupakan salah satu kreasi dessert baru dari salah satu koki ternama di Amerika. Menariknya lagi, balon ini bisa kamu buat sendiri di rumah. Caranya cukup mudah. Campurkan 7 gram gelatin dengan 2 sendok makan air. Sisihkan. Kemudian rebus 1 cangkir gula, 2 sendok makan tepung maizena, 2 per 3 cangkir sirup jagung, setengah cangkir air, dan setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai mendidih. Kurang lebih 255 derajat Fahrenheit ya teman-teman. Setelah mendidih, masukkan campuran gelatin dan air tadi. Bahan balon sudah jadi dan untuk membuatnya melayang tinggal menggunakan gas helium. Menarik ya? Selain balon yang tadi, ada satu lagi nih. Balon yang bisa dimakan. Balon air ini ditemukan oleh dua orang peneliti dari Skipping Rock Lab di Inggris. Namanya The O'Hall. Balon yang ini tidak melayang ya, lebih mirip embun air. Tujuan pembuatannya untuk menggantikan penggunaan botol plastik agar lebih ramah lingkungan. Balon transparan tempat air ini dibuat dari rumput laut yang aman untuk dikonsumsi. Tinggal dipecahkan dalam mulut, kamu bisa merasakan seteguh air yang segar. Bentuknya yang kecil juga dianggap lebih praktis untuk dikonsumsi dan dibawa berpergian. Festival makanan sih biasa. Mau yang luar biasa? Ayo sini, kita cek dulu ada museum es krim loh di London setelah yang satu ini ya.